Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kuat dan selamat datang di channel Masku Kreatif. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan AnyDash. Bagi yang belum tahu apa itu AnyDash, jadi si AnyDash ini adalah salah satu software yang membantu kita untuk dapat mengakses komputer lain secara live melalui jaringan internet. Nah, biasanya untuk metode-metode ini digunakan oleh mereka yang memerlukan pelayanan servis jarak jauh. Misalnya saja ada kendala komputer, kemudian si servisnya meminta untuk mengakses dengan via internet. Nah, software inilah yang biasa digunakan. Sebenarnya ada banyak, ada team viewer, ultra viewer, dan masih banyak yang lainnya. Dan semua itu fungsinya sama, yaitu untuk mengakses komputer secara online. Nah, apa saja yang bisa diakses? Yang bisa diakses adalah semua yang bisa kita lakukan pada komputer layaknya kita menggunakan komputer di depan kita sendiri. Jadi, kita seperti menggunakan komputer, tapi yang diakses adalah komputer jarak jauh. Nah, ini juga biasa dimanfaatkan oleh layanan jasa RDP atau server pribadi biasa menggunakan metode seperti ini. Jadi, kita seperti menyewa sebuah komputer cloud, kemudian kita mengaksesnya via AnyDesk atau RDP bawaan dari si Windows itu sendiri. Atau tergantung dari sistem operasi yang digunakan. Dan kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang AnyDesk. Oke, ini dia AnyDesk. Untuk fungsi-fungsinya kalian bisa pelajari sendiri. Dan untuk software ini support dengan Windows, Mac OS, Android, iOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, dan bahkan Chrome OS. Buat yang penasaran Chrome OS, silakan cek di video sebelumnya, sudah saya upload bagaimana cara install Chrome OS. Oke, untuk AnyDesk sendiri kita memiliki masa trial selama 14 hari. Setelah itu bisa teman-teman sesuaikan mau lanjut dipakai, atau mau membeli, atau mau menggunakan yang versi lain. Ini adalah AnyDesk-nya. Untuk AnyDesk sendiri ada versi client-nya, dan ada versi server-nya. Tapi untuk aplikasinya sama, hanya saja di bagian server kita install juga, dan di bagian client kita install. Untuk install-nya langsung saja klik download. Kebetulan di bagian client atau di komputer ini sudah saya install untuk AnyDesk-nya. Jadi nanti saya akan coba untuk mengakses atau mengontrol komputer saya yang akan saya jadikan sebagai komputer online. Ini adalah tampilan komputer yang akan saya akses, dan ini adalah board-nya. Jadi di sini saya menggunakan board Latte Panda. Buat yang penasaran apa itu Latte Panda, silakan dilihat juga video tentang Latte Panda. Di situ sudah dijelaskan tentang Latte Panda. Secara singkat, Latte Panda ini adalah single board komputer yang sudah terintegrasi dengan Android. Jadi buat para mereka yang hubungi dengan elektronika atau IoT, sangat cocok memiliki board Latte Panda ini. Dan di Latte Panda ini sudah terinstall dengan Windows 10. Sehingga teman-teman tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari sistem operasi yang cocok dan untuk digunakan. Dan untuk interface-nya sendiri sangat lengkap. Di sini karena tampilannya yang kecil, ini saya manfaatkan sebagai server online. Artinya komputer online yang bisa saya akses dari mana saja, kapan saja, selama ada internet. Oke, yang pertama karena saya langsung menggunakan OPS untuk menampilkan layarnya. Di sini saya juga menggunakan HDMI video capture device, fungsinya untuk menampilkan atau mengkonversi sinyal display-nya ke dalam komputer saya. Ini adalah tampilannya. Yang perlu diingat di sini adalah, untuk komputer yang akan kita akses, dipastikan sudah terkoneksi dengan internet. Di sini saya cek juga sudah terkoneksi dengan internet. Ini kita cek ya, ini saya gerakkan dengan mouse yang satunya lagi. Oke, ini sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kita coba tes di Google-nya. Ini belum menggunakan metode AnyDash atau RTP ya. Ini masih diakses secara real-time. Kemudian kita coba cari untuk AnyDash-nya di komputer yang akan kita jadikan sebagai cloud. Nah, untuk layarnya pandai ini sangat simpel ya. Jadi tidak perlu memasang mouse keyboard nanti setelah online. Kita langsung pilih untuk Windows. Dan kita langsung download saja. Menariknya lagi si AnyDash ini, kita bisa mengakses komputer untuk restart atau untuk mematikan komputer atau mengatur jadwal kapan harus mati dan kapan harus nyala. Sehingga ini juga bisa mengantisipasi terjadinya hang atau overload yang terlalu lama digunakan. Tapi kalau memang sirkulasi udaranya bagus, si Latte Panda ini dapat bekerja 24 jam selama 7 hari non-stop. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai dan kita buka dulu untuk AnyDash yang ada di komputer kita. Ini adalah AnyDash yang ada di komputer saya dan kalian bisa coba akses di sini. Jadi setiap kali kita install AnyDash, kita akan mendapatkan sebuah ID yang mana ID ini fungsinya untuk kita akses ketika kita berada di luar. Kalau kita ingin mengakses komputer lain, kita tinggal masukkan ID-nya ke dalam form ini. Jadi tinggal dimasukkan dan klik connect. Ini adalah riwayat yang sudah saya lakukan. Sebelumnya saya sudah meremot juga untuk beberapa komputer. Dan di sini AnyDash ini sangat bermanfaat buat kalian yang bekerja secara WFA tapi ingin mengakses komputer kalian yang mungkin berada di kantor atau berada di lokasi lain yang tidak memungkinkan kalian untuk membawa komputer pada saat ini. Karena saat ini lagi pandemi. Dan kalian bisa memanfaatkan AnyDash untuk mengakses komputer kalian secara real time kapanpun, dimanapun, selama ada akses internet. Oke, kita masuk lagi ke sini. AnyDash-nya ini belum selesai ya. Kita mungkin masuk ke awal-awal dulu. Yang perlu di setting di sini adalah bagian... Kita tunggu saja untuk yang di komputer mau diakses. Oke, untuk instalasinya sudah selesai. Kita coba... Sorry, download-nya. Kita coba install ya di komputer yang akan kita remote. Kita tunggu proses instalasinya. Sampai buka-buka double. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita... Kita juga bisa menambahkan beberapa device yang akan kita remote. Artinya kita bisa meremote lebih dari satu komputer. Dan kita install saja AnyDash to this device. Oke. Nah, kalian kalau misalnya ada printer yang terkoneksi dengan komputer yang akan kita remote. Kalian juga install juga AnyDash printer. Sehingga kalian bisa mencetak melalui internet dari mana saja. Ini juga ada misalnya ada update dari AnyDash-nya. Kalian centang saja supaya update-nya mengikuti. Oke, selanjutnya. Dan yang wajib di-install ini adalah di komputer yang akan kita remote ya. Kalau di komputer yang untuk meremote itu tidak wajib di-install. Artinya kita hanya bisa menggunakan secara portable saja. Oke, kalau sudah seperti ini kita masuk ke pengaturan lagi. Ini sudah welcome. Kemudian... Oke, start saja. Dan ini adalah ID-nya. Kita bisa mengakses ID ini lewat komputer yang sekarang. Coba kita setting dulu untuk pengaturan lain-lain. Oke. Ini adalah pengaturan yang default-nya. Kita bisa selalu tunjukkan ketika ada session yang masuk. Artinya ketika ada yang mencoba meremote komputer ini. Dia akan menunjukkan notifikasi. Untuk setting default-nya. Dia membutuhkan konfirmasi untuk menerima request session. Tapi di sini kita bisa mengatur juga untuk menjadikannya sebagai otomatis setiap kali ada session masuk, ada request masuk. Kita akan mengizinkan secara otomatis dengan cara dicentang untuk bagian enable attended access. Kita centang saja dan kita atur password-nya. Dan kalau sudah kita tinggal klik apply saja. Ini adalah pengaturan di komputer yang akan kita remote-nya. Dan di bagian bawah tinggal di centang-centang saja mana saja yang ingin kita aktifkan. Ini juga ada fitur restart my device. Artinya kita bisa restart komputer jarak jauh. Ini juga ada look desktop on session end. Enable privacy mode. Oke, ini saya rasa sudah oke ya. Kita pengaturan lain koneksinya. Ini juga aman. Recording-nya. Di sini juga ada fitur di mana si AnyDesk ini bisa melakukan perekaman layar secara otomatis setiap kali ada session masuk. Nah, ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga ada rekaman dari aktivitas setiap sesi yang masuk. Ini adalah web online. Oke ya, jadi kita kembali ada internet. Kita bisa langsung akses security-nya. Kita kembali ke... Ini sudah ya, sudah semua. Kita close saja. Oke, kita copy ini dan kita masukkan ke komputer kita. Ke bagian remote. Kita ketikan di sini. 6 85 305 010 Kita connect. Oke, ini pertama Pertama kali kita masuk, ini pasti akan meminta atau ada session. Kita ada accept. Nah, kita coba masukkan saja password-nya. Oke, nah kalau kita sudah atur password dari sebelumnya, artinya kita tidak perlu lagi konfirmasi terima di dalam komputer yang akan kita akses. Dan ini serunya. Dan dari NIDES ini, kita bisa melihat tampilan full monitor layaknya kita menggunakan komputer di depan layar kita sendiri. Oke, kita gedein dulu. Oke, ini adalah tampilannya. Coba kita buka Chrome. Kita cek dulu adakah setting ini yang salah. Oke, kita cek dulu adakah setting ini yang salah. Sepertinya tidak ada setting ini yang salah. Kita cek lagi ya. Koneksikan lagi. Oke, kita sudah masuk. Kita coba akses folder. Nah, ketika kita akses di komputer sana, otomatis langsung mengakses ya. Ini dia. Sorry. Nah, di sini juga ada beberapa menu. Kita bisa mengampilkan layar kita secara full. Seperti ini. Cool mode, original, stress, atau auto-adaptive. Auto-adaptive ini akan menyesuaikan dengan resolusi layar yang kita gunakan. Kemudian dari kualitasnya, kita bisa mengatur kualitas audio, video, dan lain-lainnya. Kemudian ada reaction time-nya. Dan kita juga bisa mengatur remote cursor-nya. Kita akan tampilkan. Nah, di sini kelihatan posisi remote cursor yang ada di komputer pusat dengan komputer skripsi ini. Jadi memang ada sedikit ini ya, sedikit. Tertinggal sedikit banget. Latensi lah namanya. Cuman kalau misalnya koneksi internetnya stabil dan kuat, ini tidak terlalu terlihat. Kemudian ada follow remote cursor, follow remote window focus. Nah, ini bisa dipilih-pilih saja. Sekarang kita coba untuk full mode. Karena ini kayaknya resolusi layarnya tidak cukup ini. Kita atur dulu. Coba di resolusinya. Adaptive resolution. Oke, ini sudah menyesuaikan dan kita atur ke full mode. Mau enggak? Nah, karena si Latte Panda ini resolusinya tidak terlalu tinggi. Artinya tidak ada VGA yang mendukung resolusi sampai 1080. Di mana komputer saya menggunakan itu, dia tidak akan tampil full. Hanya tampil sebagian saja. Cuman kalau komputernya memang mendukung, dia akan tampil full. Kita coba akses untuk foldernya. Ya, ini ya. Kita akses ke luar. Kita bisa melakukan apa saja di dalam si AnyDesk ini. Layarnya kita menggunakan komputer sendiri. Jadi, buat teman-teman yang mungkin ada pekerjaan kantor, cuman kemudian ada tugas luar, dan pengen tetap mengakses komputer di dalam kantor, teman-teman bisa menggunakan metode ini. Jadi, ketika ada si bos minta file atau minta dibuatin sesuatu, teman-teman tidak perlu menghabiskan kuota untuk mengirimkan file yang begitu besar. Hanya perlu kuota untuk akses atau merimot komputer pusat. Dan ini tidak terlalu memakan banyak kuota. Dan setelah kita masuk ke dalam akses si AnyDesk ini, otomatis keyboard dan mouse kita itu juga berfungsi sebagai input device di komputer yang kita remote. Jadi, kita bisa menggunakan keyboard yang ada di dalam komputer kita. Kita masuk. Dan ini karena koneksi internetnya kurang bagus, jadi sedikit agak nge-lag. Di sini kita juga ada pengaturan lain-lain. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ada map 1.1, ada look remote account session end, dan lain-lainnya. Kalau synchronize clipboard, artinya kita bisa meng-copy file antar atau lintas komputer via internet. Jadi, misalnya saya copy file dari komputer yang saya remote, dan saya paste-paste di komputer yang saya gunakan untuk meremote, itu bisa. Caranya dengan mengaktifkan ini, synchronize clipboard. Kita sudah centang di sini, jadi kita bisa copy paste komputer yang kita remote. Kita coba minimize dulu. Oke, saya kecilkan seperti ini ya. Ya, ini adalah komputernya. Saya kecilkan, dan kita bisa lihat pergerakannya di sana. Ada. Agak lampad ya. Ini agak terganggu. Kita coba testing untuk synchronize clipboard-nya. Kita coba copy dari link YouTube. Copy link address. Ini adalah komputer yang kita remote, dan kita kemudian akan mempaster di komputer kita di notepad. Kita coba. Ternyata bisa. Dan ini yang dimaksud dengan synchronize clipboard. Ada banyak lagi fitur yang ada di Anides ini. Pokoknya, kita seperti menggunakan komputer sendiri. Kita juga bisa memunculkan keyboard setting, kemudian ada pengaturan lagi, switch sides. Switch side ini fungsinya, untuk menampilkan layar kita, kepada layar atau komputer yang sedang kita remote. Ini biasanya fungsinya untuk memberikan tutorial, atau sharing sesuatu yang ada di dalam komputer kita, namun tidak ada di komputer si klien atau yang kita remote. Di sini juga kita bisa atur screenshot, ada restart remote device, kita bisa merestart komputer yang kita remote. Dan masih banyak lainnya, dan juga ada fitur chattingnya. Di sini juga bisa transfer file, untuk mengirim file antar komputer, tapi di sini tentunya memerlukan koneksi internet yang stabil, karena file yang digirim juga melalui jaringan internet. Ini sih tidak terlalu rekomendasi. Kemudian kita juga bisa melakukan rekaman layar, di bagian yang sedang kita remote. Oke, kita lihat dulu di sini, gerakannya juga kelihatan ya. Kalau kita mengarah ke sini, juga di bagian sana, sudah terremot. Oke, ini juga bisa dimanfaatkan untuk yang membutuhkan komputer secara real time, nyala terus 24 jam selama 7 hari, dan seterusnya. Oke, ini pengaturan lain-lainnya, tinggal kalian sesuaikan saja, dan setiap kali mau akses, kalian tinggal masuk ke dalam AnyDesk, dan masuk connect. Kita coba close dulu. Oke, ini sudah. Ini ada perintah instalasi. Kita close dulu. new session. Nah, di sini setelah setiap kali kita habis meremot, kita ada ada riwayat istilahnya, kita tinggal connect saja, atau drop to desktop. Oke, ini sudah connect. Kita coba testing lagi untuk dibikin full mode. Kita coba original. Originalnya dia bisa sampai berapa. Kita full screen mode. Kita usahakan sampai dengan full screen, dan dia tetap nggak mau, karena memang resolusinya tidak bisa. kita coba take screenshot. Oke, ini sudah. Kita minimize, dan ini dia. untuk latih pandanya seperti ini. Kalian bisa menggunakan komputer atau CPU tanpa monitor, tanpa keyboard dan mouse, atau menggunakan motherboard bekas, kemudian kalian rakit sendiri, dan dijadikan sebagai server. Yang penting, koneksi internet. Dan akan lebih stabil lagi jika kalian menggunakan koneksi internet yang menggunakan Apple LAN. Itu akan lebih stabil lagi. Oke, untuk tutorial menggunakan AnyDesk atau meremote komputer jarak jauh mungkin cukup sekian, dan semoga tutorial ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.